Kegiatan produksi apa bagi Mbak Dewi? Tenun ya Bu? Ya, bisa tenun, bisa batik, bisa seluruh. Bisa batik ya. Orang berpikiran bahwa ini adalah ranahnya orang dari takstil, orang dari seni rumah. Padahal tidak ada. Itu nanti yang terkait dengan produksi nanti orang teknik. Mesin, alat turun juga pecah. Kemudian nanti ada aspek yang telah polanya dilakukan kapen. Orang hukum yang bergerak di situ. Jadi apa Bu Dewi, kita itu bekerja itu harus antar bidang. Ini, kerajinan ini sangat laku di luar negeri. Padahal bentuk elak-elak itu ini dari Bengkulu. Ini dari tiruan kulit kayu, dianggap etnis oleh orang luar. Nah, kulit kayu ini, Pak Safiq, Pak Rektor, itu prosesnya harus dikeringkan betul. Yang ngurusi apakah orang seni rupa? Tidak. Yang mengurusi adalah orang dari teknik. Begitu. Nah, kemudian pemasaran yang ngurusi siapa? Yang ngurusi dari ekonomi. Ya kan? Begitu. Jadi artinya apa? Satu kegiatan, itu nanti yang bekerja bisa banyak pihak. Oke, kita lihat ini. Lokasinya di mana sih kampusnya, Ibu Dewi? Ada dua, Ibu. Yang pertama itu di Kendeng. Yang kedua itu di Mugas, Ibu. Oh ya, kampusnya G. Ya, berarti ada di beberapa wilayah. Sekarang kita, kalau mengadakan kegiatan itu, silahkan jalan-jalan. Jalan-jalan pinggir pantai, jalan-jalan di pegunungan, tapi sambil lihat-lihat. Karena apa kegiatan-kegiatan yang di sini itu butuh sentuhan dari Ibu Bapak sekalian. Banyak sekali lokasi-lokasi alami yang seperti ini, banyak sekali pula kegiatan ini tidak tersentuh oleh orang perguruan tinggi. Apa? Dipasarkan dengan teknologi informasi. Kerjasama dengan Menteri PUPR untuk pembentukan aksesibilitasnya. Kerjasama dengan masyarakatnya untuk menyediakan oleh-olehnya. Ya, kan gitu? Jadi banyak sekali potensi alam yang ada di Indonesia. Beda dengan yang di sini. Ya. U Ellen. Ini kira-kira nih, ini di mana ini? Di mana ini? Singapur. Orang akan langsung lihat ini adalah Singapur. Karena apa mengenal ini? Merlion ini. Lah, apa orang Singapur bikin Merlion itu sendiri? Enggak. Dia pesennya pasti dimundilan. Itu hanya batuan kapur mereka. Ya kan? Jadi, apa yang ditawarkan oleh Singapur, itu sesuatu yang sintetik buatan. Nah, sementara kita itu punya banyak variasi potensi alam yang bisa dikembangkan. Kenapa Bu Sri sudah tidak bikin? Pak Ahmad Bajuri juga tidak bikin. Bikinlah, habis ini. Nah, sekarang orang Pak Greg ini bingung. Apa yang mau tak kerjain ini? Kalau sudah mau kerja, lalu ke pihak, kata Pak Greg Mas Jojo. Jalanlah ke pinggir pantai, Pak Mas Jojo. Jadi, melatih, memunculkan ide Pak Edi Winarno. Kita jalan ke pinggir pantai, lihat fasilitas yang ada. Ya, Bu Eis, ada di kampung nelayan, ini orang jual apa ini? Ikan curah. Ya kan? Nanti jualnya itu perwadah-perwadah begitu. Sebetulnya kalau orang kreatif itu kemudian mikirnya bagaimana? Ya, dibikin produk. Bu Ati Rahmawati, bikin produk. Ikan digawe apa ya? Bikin bakso bisa. Bikin abon ya bisa. Bikin keringkan ya bisa. Di file ya bisa. Kan gitu? Sudah, ini nanti bagian teknologi pengolahan. Orang ekonomi bisa kerjakan nggak? Bisa. Bikin apa-apa itu sekarang, Anung buka Youtube kan bisa, Pak Bambang Cudianto. Sekarang orang kesehatan, lihat ini. Orang teknik, lihat ini. Apa ini? Penataan wilayah, bisa. Ya, tahu? Nah, ini lagi pusat penjualan oleh-oleh. Tradisional banget. Mbak Nura ini kemudian mikir, wah, ini kalau seandainya di plastiki, bagus, dikasih label, dikasih gram, di standar produksi yang bagus, bisa laku mahal ini. Betul. Ya, tahu? Tinggal dibikinin kardus kayak gini. Ya, kan? Nah, kemudian standar pembuatannya diajari yang higienis. dipasarkan sama Bu Liliana. Wah, jadi lebih mahal. Kemudian, apa, aksesibilitas yang kita lihat menuju ke pantai sana, itu aksesnya masih seperti ini. Sampaikan ke Bapeda. Ya, Pak Marty, bisa saja sampaikan ke sana. Ya, ini akses untuk menuju ke kawasan wisata, dan pusat kuliner ikan, itu kurang sarananya. Nah, begitu. Sampaikan ke Bapeda. Silahkan kerjasama di sana. Siapa yang punya kenalan di sana. Ya, jadi mulobukane, wiewitane, mulainya, itu adalah dari kita melihat lokasi. Tidak perlu baca jurnal yang terlalu canggih. Itu enggak perlu. Buku teks yang terlalu rumit tidak perlu. Jalan-jalan saja. Ya, Pak Agung Nusantara. Sekarang, Bu Sri Mulyani, kita lihat. Ini kok ada orang bahu itu karena apa? Ternyata karena limbah. Ya, Pak Anwar, ini limbah, ini limbah apa ini? Ternyata industri tahu. Ya, industri tahu. Nah, kemudian, dari industri tahu ini, kita rubahlah apa limbah cairnya itu, kita bikin biogas, Pak Bacara. Nah, biogas ini kemudian timbul apa ini, Pak Bambang Suko? Timbul gas untuk memasak. Ya kan? Dikut gunakan. Untuk menggoreng tahu, menjadi tahu goreng, atau tahu bakso, atau tahu apalah, terserah. Ya kan? Nah, kalau sudah jadi produk, bikinlah aneka, apa itu namanya, varian. Ada stik tahu, kemudian ada ceriping tahu, ada apa lagi nih? Nah, semuanya itu, ya kan? Bu Ajeng, Akwania, ya. Kita itu seringkali senengnya dikibulin. Kok dikibulin karena apa? Isinya, lihat Bu Okit semua, harus lihat Bu Okit semua. Isinya itu sama, ya, sama. Sama produk tahunya. Yang satu, hanya pakai plastik yang kalau ditiup, didor gitu, tipis kan? Nggak ada labelnya. Dia mau belinya hanya Rp. 2.000. Nah, satunya lagi, isinya sama persis. Tapi di label bagus, ditulisi yang mewah, kemudian harganya nggak perlu dolar, orang rupiah. Dia mau beli mahal. Berarti apa? Orang Indonesia itu sukanya adalah kemasannya yang baik. Pencitraan. Seneng. Kalau nampak rapi, nampak bagus. Padahal, ya, Bu Ellen, beli kemasan kayak gini itu, itu nggak ada 100 juta. Apalagi pesannya hanya 100 lembar. Yang perlu apa? Dicetak ke desainnya ini. Ya, dicetak ke koyok gimana? Berapa gram? Diproduksi di mana? Branding istilahnya. Ya, tak? Ini seperti itu, dibikin stick tahu. Oh, jomel, gurih. Apalagi, Bu Muzayana. Ada gurih. Ada pedes. Pedes level 1. Pedes level 2. Rasa. Apa? Rasa kumpul laut? Rasa. Apa lagi, Mbak Ellen? Rasa. Rasa bayar, katanya. Rasa bayar. Jadi, itu, ibu bapak sekalian, mulai sekarang itu harus diisi. Kepala kita itu harus diisi. Dengan apa? Dengan ide. Ide itu rambayar. Jadi, ketika kita jalan-jalan, datang ke suatu wilayah, kepala kita itu harus dipenuhi. Oh, iyo. Ini mau tak bikin seperti ini. Oh, iyo. Ini nanti saya akan, karena kita nggak punya ketakaran di bidang itu, oh, iyo. Aku harus ngajak Mas Kaye atau Pak Kaye itu, kan. Untuk kita ajak kerjasama menggarap sesuatu. Begitu. Jadi, jangan dipikir sendiri. Harus kita ajak kerjasama. Nah, sekarang kalau sudah habis belonjo, ya kan, habis belonjo, beli stik tahu, beli tahu sapu, kemudian ada dendeng tahu, dan lain sebagainya. Nah, itu kalau diwadahi plastik resek hitam, itu kan nggak gengsi, nggak gaya. Bikinkan kotaan seperti ini. Nggak mahal juga. Kementerian Sektik Dikti menyelenggarakan satu proposal itu, 50 juta belikan itu, desainkan, batu untuk memasarkan, Pak Safiq. Jadi, artinya apa? Ada sesuatu yang diberikan kepada mitra kerja kita. Jadi, intinya, semua bapak dan ibu sekalian itu harus jeli membaca potensi daerah. Kalau sambil jalan, sambil mikir, oh, kita bikin apa? Gitu, ya. Nah, ibu bapak sekalian, sekarang ini sudah era revolusi industri 4.0, di mana semuanya itu sudah hampir didigitalisasi. mungkin ibu Ellen juga bisa melihat bagaimana kecenderungan pasar itu sudah bukan pasar fisik lagi. Pasarnya itu sudah serba online. Masih obokit itu naik tuku sepatu kudun jajal. Harus mencoba. Kalau enggak, mesti lobok. Karena ukuran 37 orang satu dengan 37 merk lain itu beda. Tapi ada tertentu yang kita bisa beli secara online. Dan inilah yang terjadi. Maka, bantu para mitra, calon mitra kita itu untuk menjualkan secara online itu. Nah, ini yang tadi dinyatakan bahwa dana pengabdian itu kok susah toh? Katanya Pak Agus sama kata Pak Rektor Safiq Bawusi. Kok susah? Karena anggaran penelitian dengan anggaran pengabdian itu bumi langit. Kenapa? Lebih mudah mendapatkan anggaran itu 1,3 triliun. Sementara kalau pengabdian itu hanya 89,7 miliar. Bayangkan. Maka, lihat tulisan yang di bawah. Proposal harus sempurna, Ibu Ellen. Cara ini sempurna bagaimana? Supaya sempurna, harus podo sistem maju. Ya, sekarang sudah lancar, Prof. Kalau kita kompetisi, saya ulang lagi ya, di bidang riset dengan di bidang pengabdian masyarakat. Masih bisa akses? Tak, Pol. Bisa. Ya. Itu anggaran di penelitian itu lebih mudah didapat daripada pengabdian. Maka harus sempurna. Nanti teman-teman dari LPPM harus melakukan QC. Ya, QC. Supaya ketika dikirim ke Kementerian Stek benar-benar cuantik kayak Mbak Ellen Niko. Nah, kalau sudah cantik, maka nanti tidak ada alasan bagi reviewer untuk menolak. Karena apa? Semua speknya itu masuk semua. Tidak ada yang kurang. Nah, di dalam proses seleksi itu ada dua step. Pertama, seleksi administrasi. Kedua adalah seleksi substansi. Nah, seleksi admin itu adalah ini. Harus multidisiplin. Jadi, bidang hukum dengan bagian teknik. Ya kan? Ketua pengusul tidak boleh tiga kali berturut-turut mendapatkan. Karena levelnya stikobank itu sudah sangat memuaskan, maka kami hanya bisa memberikan kans untuk PKM saja. Jadi, ketika Bu Atik Rahmawati itu sudah tiga kali memasukkan dan menang, maka tidak boleh lagi menjadi ketua. Jadi, anggota bisa enggak, Bu? Bisa. Ya, bisa. Nah, kemudian nanti harus ada mitra. Ya, mitra nanti jarak mitranya itu harus memenuhi syarat. Jarak mitranya berapa? Maksimal 200 kilo. Ya. Nah, kemudian melampirkan dokumen pernyataan. Ada jumlah kata-kata. Jadi kan jumlahnya itu kalau untuk abstrak atau ringkasan 500. Kalau untuk pendahuluan kan 2.000. Begitu kan? Ya. Kemudian ini, Ibu Bapak sekalian, ini syarat admin. Jangan sampai Bu Atik mengejukan proposal itu tanda tangannya scan-scan-scanan ditempelkan di sini. Sekarang kan eranya begitu, Bu Ellen. Jadi, scan tempelkan di situ. Enggak boleh. Harus asli dan kemudian keseluruhan ini di-scan. Karena nanti ketika ketahuan ini ditempelkan, itu nanti reviewer akan menolak. Ya. ini termasuk untuk surat pernyataan untuk pelaksana bahwa tidak mengajukan ke kegiatan yang lain dengan judul yang sama. Nah, itu juga kertas bermaterainya itu ya materai tenanan. Enggak boleh materai scan-scanan ditempelkan begitu. Karena kelihatan. Ya. Kami menjumpai banyak sekali pengusul ya menggunakan lawang online saja kok kenapa enggak pakai materai yang di-scan begitu. Ya. Akan ketahuan. Nah, kemudian tadi kan saya bilang produknya itu diwadai dengan packaging yang bagus, yang mewah, yang eksklusif. Masyo isinya itu sebetulnya sama. Meskipun isinya sama. Nah, itu rencana kan? Rencana. Besok nanti kalau mendapatkan pendanaan akan saya bikin pemasaran secara online. Merek yang bagus. Packaging yang bagus. Nah, itu dibikin, divisualisasikan Bu Ellen. Mau tak bikinin kotak yang eksklusif. Ada tulisannya A, B, C, D, E. Ada gambarnya merk saya, merknya mitra saya. Yuk, dipikin. mumpung di Istikobang itu ada teknologi informatika. Minta mereka dalam waktu sehari untuk bikin visualisasinya. Jadi, kalau mau bantu peralatan, ya alatnya itu harus divisualisasikan. Dan alatnya itu, ibu bapak sekalian, jangan download di apa itu namanya penyedia alat, misalnya Tokopedia atau apa terjulut tempelkan di situ itu enggak digambar ulang, ibu bapak sekalian. Jadi, aplikasi teknologi betulan. Terus, ini, tidak ada istilahnya uji coba. Di dalam pengabdian masyarakat itu tidak ada uji coba. Yang ada adalah penerapan. Penerapan dan pendampingan untuk penggunaan fungsi kepada mitra. Karena mitra itu kadang-kadang, eh, sampian tak kasih anu ya, pembangkit listrik tenaga ini, saya kalau pakai layar kok agak anu ya, enggak bisa kelihatan. saya sebentar. Saya stop share, kemudian saya enggak usah pakai anu ya, layar supaya saya menerangkannya lebih enak. tidak. Monijin. Ini di, apa, ya, ini kan. saya mau bikin apa, HP ini dengan apa, packaging yang bagus. Maka, tunjukkan, visualisasikan bahwa, apa, produk yang saya bikin itu ada kotaan bagus dan eksklusif. Ya, gambar di dalam proposalnya itu. Ya, tadi bikin apa, packaging apapun divisualisasikan. Nah, yang berikutnya adalah ini. Pada kesempatan tahun 2021, karena tempatnya ibu, ibu, babak sekalian itu adanya levelnya sudah tinggi, maka yang bisa dimasukin adalah scheme PKM. jadi program kemitraan masyarakat. Silahkan kerjasama dengan satu mitra saja. Satu. Kedua, kasih, apa, investasi peralatan. Kasih investasi peralatan. Bull, wajib, ya, kasih ke mereka. Nah, ini problem pada, ditolak itu karena ini, ibu, bapak sekalian. Pertama, teman-teman itu, dosen itu senengannya itu baru mau akan, ibu Ellen. Jadi kalau habis ditatar seperti ini itu semangat. Habis itu nanti sampai rumah geledek lagi. Baru ribut nanti tiga hari sebelum terakhir mengajukan atau batas akhir pengumpulan proposal. Akhirnya apa? Seluruh Indonesia Raya itu masuk di dalam jalur yang sama, simlitap mas. Dan yang terjadi, ibu Ellen, orang banyak yang gagal submit. Jadi sudah di-upload tengah-tengah baru puter-puter begitu, pucul, lepas. Masukkan lagi, di-upload lagi, lepas lagi. Kemudian seringkali sudah seakan-akan masuk, tapi di sistem itu dinyatakan sebagai tidak submit karena apa? Korrupt. Korrupted di tengah jalan. Jadi artinya proposal Bu Atik Rahmawati tidak bisa dibaca. Itu yang kadang-kadang merugikan teman-teman pada saat pengajuan proposal. Nah sekarang, Pak Suhana, kalau sudah diajukan, dilihat tadi itu, tidak ada materai aslinya, tidak ada cap LPPM-nya, tidak ada pernyataan dari mitra bahwa mau kerjasama, tidak ada tanda tangan di CV-nya. waktu pelaksanaan 9 bulan, padahal maksimal 8 bulan. Nah itu tidak lolos administrasi. Nah sudah begitu, masuk ke pintu yang kedua, Pak Greg. Pintu kedua harus lolos substansi. Nah ini, jadi dari 16.500 sekian yang lolos administrasi itu hanya sedikit, sedikit. yang banyak gagal apa yang di sini submit-nya mepet dan tidak lolos administrasi, maka jangan mepet waktu sekali lagi, jangan mepet waktu, segera dimulai. Kemudian administrasinya dipenuhi. Sekarang kita masuk ke prasyaratan. Kuasai data dan lingkup persyaratan dari kegiatan PKM atau PKMS. Dulu masih ada multi-year sekarang era pandemi karena memang keterbatasan ini sementara ditutup dulu kecuali Pak Ahmad itu untuk proposal yang masih jalan Pak Ahmad Bajuri. Itu kayak bintang film yang di TV itu ya. Mungkin kakaknya Pak Adi ya Pak Ahmad Bajuri ya. Ini lihat Bapak dan Ibu sekalian ya. Pak Edi Winarno yakinkan bahwa persyaratan administrasi dan substansi itu terpenuhi Pak Edi Winarno. Pertama apa Edi Sinta maka Pak Agus Budi Santoso saya mohon semua teman-teman dosen ini apakah sudah punya Edi Sinta semua atau belum. Pertama Kedua sudah punya Edi untuk hak indeks atau belum. Ini sebetulnya pintu masuk untuk masuk ke Kemenristek kalau untuk yang pengabdian tidak mempersyaratkan untuk hak indeks tapi kalau yang untuk penelitian itu mempersyaratkan maka sekarang memang harus dikejar betul dicek betul ditakeh betul begitu kalau perlu nanti mengeluarkan semacam apa syarat internal dari Unisbank Pak Rafik Pak Safik maaf syarat administrasinya apa ketika kita itu membolehkan seseorang naik pangkat harus minimal hak indeksnya berapa begitu jadi nanti akan terjadi suatu percepatan untuk melakukan pengajuan proposal kompetitif boleh ya gitu Prof iya jadi tempat saya itu juga begitu jadi semuanya itu diceki satu-satu nanti saya bisa tunjukkan bagaimana kita melakukan kontrol untuk prestasi dari para dosen jadi cukup untuk satu semester itu minimal 12 SKS nah kemudian Pak Rektor bahwa nanti suatu saat masing-masing dosen itu harus punya label hak indeksnya itu harus minimal ID sintanya harus ada kalau tidak nanti gajinya dikurangi sekian itu gak ramah lingkungan tetapi itu sangat manfaat untuk institusi ya cek galak men Pak Saffek Fauzi gitu oh iya saya ngajari Bu Okit gitu ya nah tapi kalau mau maju memang seperti itu di tempat kami juga demikian Bapak jadi saya kalau dengan dosen-dosen seringkali dibilang ketua LPPM tembok besi gitu tapi ya biarkan karena dengan begitu nanti kita akan punya eksistensi di tataran perguruan tinggi di Indonesia nah sekarang lembar pengesahan juga begitu Pak Agus jadi lembar pengesahan harus lengkap jadi QC-nya harus melihat itu ya kemudian melibatkan mahasiswa jangan lupa loh ya ada dua mahasiswa ditulis namanya mahasiswa nomor mahasiswanya berapa jangan lupa multi bidang kemudian CV dari dosenya itu juga harus ditandatangani ya kemudian peralatan yang akan diterap kembangkan dicantumkan disitu nah Bapak dan Ibu sekalian saya itu sudah berapa tahun ya itu berkecimpung di Kementeristek 14 tahun lebih nah itu paham betul dosen itu juga ada yang baik ada yang nakal nah dosen nakal itu gini tak ceritani Bu Rina Chandra jadi dia itu kasih alat seakan-akan beli blender beli mixer beli oven digunakan untuk pelatihan mitra tapi Bu Rina itu alat-alat itu sesudah ada pelatihan ada apa bantuan untuk pemasaran alatnya dibawa pulang sama pelaksana lah itu kan nakalan banget nah itu saya serahkan LPPM ya Prof kenapa? serahkan LPPM sebagai barang modal ya Prof nakal ya LPPMnya itu iya jadi di beberapa perguruan tinggi kadang-kadang pencairan anggaran 70% itu kemudian ngenomke mobil jadi bukan untuk pelaksanaan kegiatan tetapi untuk mempermudah tahun mobilnya itu nah bayangkan terus alatnya hanya dipinjamkan dari mitra satu ke mitra yang lain karena dia sudah pengalaman dapat tahun berikutnya tinggal dipindah desa aja mitranya tinggal diganti begitu nah kami di DRPM nanti sudah punya data database untuk misalnya saudara sulastri itu dulu pernah melaksanakan apa di desa apa kalau sama persis kita hilangkan ya kemudian untuk pengalaman melakukan meskipun tidak wajib tapi memberikan nilai tambah masih kita cantumkan itu ya kemudian juga jumlah halaman itu beberapa scheme hibah itu ada dipatuhi dipatuhi ya Bu Rina nah ini mumpung masih ada kesempatan ya Bu Cecilia ya Bu Sri Mulyani silahkan rekam jejak di Simlitapmas diperbaiki ditambah-tambah ya ini semuanya sehingga nanti pada saat pengajuan proposal semuanya sudah terekat dan itu menjadi salah satu nilai tambah dari Ibu Bapak sekalian ya sekarang ini Pak Ndaru perasa tono Pak apa Bu ya aku garuh soalnya bapak pasti tampan itu takut dilihat Bu Okit itu ya Pak Ndaru Pak Ndaru kalau bikin proposal itu harus ikuti panduan 13 saya bagian sosialisasi hari Rebo mudah-mudahan Unisbank juga ikut ya itu hari Rebo jam 9 ada undangannya nanti saya share nah itu panduan edisi ke-13 syarat masing-masing dipenuhi komponen dari masing-masing kegiatan lihat di edisi ke-11 karena masing-masing kelengkapannya itu ada di edisi 11 sub-bagian PKM Pak Agus Bu Ellen Bu Dewi itu lihat skema PKM syarat masing-masing harus di ini ini lihat ini masing-masing ini harus ada Bapak dan Ibu meskipun itu hanya satu kalimat saja boleh tapi tidak boleh ada yang kurang satu pun semua bagian harus muncul karena nanti kalau kulatu reviewernya punya alasan oh iya tidak dijelaskan kemudian kaitannya dengan kompetitor juga tidak dijelaskan nah itu jadi intinya ibu bapak sekalian jangan beri kesempatan reviewer itu nyacat membuat kekurangannya Bu Susi nah Bu Susi kita lihat persyaratan usulan proposal pengabdian untuk perguruan tinggi pertama harus punya NIDN atau NIDK ya Bu Susi nah yang berikutnya multidisiplin dan ada keterlibatan mahasiswa nah kalau Bu Susi pernah melakukan suatu kajian penelitian terkait dengan tema sampaikan di situ ya kegiatan pengabdian ini terkait dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan dana bantuan dari Kemenristek atau LIPI atau pemerintah Jawa Tengah atau siapapun sebutkan di situ nah untuk IBAH yang diselenggarakan oleh Kemenristek itu kadang-kadang tengah tahun muncul skema yang bisa diikuti ya ini DPTM itu di bulan Juni muncul iklannya hanya 2 hari eh 20 hari nah yang daftar itu sekitar 3000 sekian ternyata yang menang hanya 33 nah kemudian Indonesia bangkit itu muncul hanya 10 hari nah yang masuk 4000 sekian eh 3716 berarti hanya 7% yang diterima maka apa Bu Susi memang kita itu harus punya bank data Pak Joko Sukoprio ya Pak Bambang Sukoprio ya itu harus di apa siapkan dari awal ya kemudian Pak Edi yang namanya reviewer itu tugasnya hanya 1 dan 2 dan 3 lah yang menetapkan siapa oh iya nanti Pak Sang Fik Fauzi akan menang di Bahri Istek untuk pengabdian yang menetapkan bukan reviewer tapi yang menetapkan adalah Kemen Ristek ya kami hanya menetapkan angka-angka saja ya beserta kelengkapannya gitu nah ini luaran untuk kegiatan PKM itu jurnal nasional ber-ISSN atau prosedif nanti kalau mengajukan sampaikan jurnalnya mau jurnal yang mana linknya disebutkan sekaligus ya kemudian ada kewajiban untuk mempublikasi di koran ya kemudian video kegiatan dan disampaikan keberdayaan mitra jadi misalnya masyarakat di kawasan pati di pinggir pantai misalnya akan meningkat pendapatannya dari 700 ribu per bulan menjadi 1 juta seratus per bulan jumlah jumlah produksinya dari 3 ribu kilo per bulan menjadi 5 ribu kilo per bulan 5 ribu apa kerupuk misalnya gitu membuat kerupuk ikan nah itu tolok ukur-tolok ukur keberdayaan mitra itu harus disampaikan secara terkwantifikasi nah Bu Endang Cahyani ya Bu Endang mana ya Bu Endang hanya tulisan ya Bu Endang kalau mengajukan apa kegiatan itu minimal problematikanya atau permasalahannya itu dua bidang ya mau bidang produksi dikasih alat ya boleh mau dikasih oven boleh itu aspek produksi mau dikasih kotaan packaging yang bagus boleh juga ya dikasih apa pemasaran secara online boleh Bu saya bidangnya ekonomi saya ngajari pencatatan apa bahan baku keluar masuk uang keluar masuk dan lain sebagainya boleh apa enggak boleh ya tapi harus dirumuskan dulu Pak Bambang Suko bahwa permasalahan yang ada di mitra existing itu seperti apa nah ya kan terus kemudian tugasnya Pak Isforo Nugroho itu harus melakukan istilahnya identifikasi dan apa nanti yang akan dilakukan oleh ibu bapak sekalian kondisi yang jelek-jelek itu seperti apa di foto ya tok terus nanti sama bapak dan ibu sekalian dikasih bantuan alat atau pelatihan terus nanti jadinya seperti apa jadi ada input ada proses ada output dan outcome ya gitu jadi cara penyampaiannya itu harus urut nah mitra itu ada beberapa macam ada mitra ekonomi produktif ada mitra non-ekonomi produktif ada mitra yang menjelang produksi apa itu menjelang produktif misalnya ibu-ibu PKK yang akan membuat nugget ikan bakso ikan abon ikan misalnya begitu mereka belum punya produksi nah dengan adanya kehadiran ibu bapak sekalian mereka belajar ya bikin alat untuk bikin abon ikan ada plastiknya ada pemasarannya kemudian ada timbangannya sealernya lah gampang banget itu dengan uang sekitar 10 juta selesai padahal anggaran dari kemenristekan 50 ya gampang tinggal merumuskannya ya nah sekarang ibu ois soliha ya kita melihatnya itu menyeluruh jangan parsial bu soliha jalan-jalan ke pelosok ya di gunung sana ya gunung selamat sekitar sana lihat oh ternyata itu listrik itu belum sampai perdalaman ibu padahal saya itu tinggal di jawa kok yuk nemu ya ada yang tidak punya listrik gitu masyarakatnya masih pakai sendir tau gak sendir ini bu novita tau gak sendir itu teplok ya lalu pak isworo karena ahli teknik elektro atau mesin melihat ada debit yang tinggi dari sungai yang lewat di daerah situ bikinlah listrik mikrohidro ya kan nah kemudian salurannya dimasukkan ke perumahan-perumahan masyarakat disini ya sehingga mereka terbantu adanya listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik mikrohidro konteksnya seperti itu ya pak siapa mana lagi ya ini pak eri eri juliarso pak eri jalan-jalan sama bu cahyaning purwati dipusat oleh-oleh atau produksi apa bawang goreng lah bu sudah jadi bawang goreng sudah di packaging api-api lah aku suruh ngapain gitu pak eri juliarso ya bisa tau pak bawang gorengnya itu di packing berapa kilo bapak tinggal bikin variasinya ada yang sekilo ada yang setengah kilo ada yang seprapat ya kan nah terus bawang gorengnya itu dilihat oh iya bawang gorengnya masih berminyak oh berarti nanti bisa ditambah opo alat alat apa si ano apa untuk meniriskan minyak itu alatnya namanya apa spinner koyok di mesin cuci itu loh ya kan jadi minyaknya akan turun dan nanti bawang gorengnya jadi kemersak nah bawang goreng yang ada di situ tuh rasa apa ternyata hanya rasa gurih lalu kata bu cahyaning ano apa dibikin saja ya bu ya nanti apa itu namanya bawang gorengnya ada rasa macam-macam boleh enggak bu boleh nanti bawang gorengnya saya kasih teri boleh apa enggak bu boleh itu namanya adalah inovasi silahkan ya kasih ide mereka karena masyarakat itu kadang-kadang karena turun temurun itu gawinimik seperti itu ya sudah ini coba istilahnya apa itu namanya udaranya masih ada apa enggak bu Ida Nur Hayati udaranya masih ada apa enggak ini kalau udara di dalam packaging itu masih ada berarti tingkat keawetannya itu lebih kecil daripada kalau kita packaging dalam kondisi vakum ya dong maka kita bisa berpikir oh kasih aja vakum sealer kan gitu ya terus kita lihat lagi dari kemasannya diulah ale ini oh iya di situ belum ada sertifikasi halal kasihlah sertifikasi halal daftar ke maka nanti di dalam anggaranya ya Pak Batara Daniel anggaranya mendaftarkan di sertifikasi halal lihat lagi di situ di kemasannya ada enggak PIRT-nya oh iya belum ada kata Bu Ida Nur Hayati maka daftarkan itu di dalam anggaranya tulis ya untuk mendaftarkan PIRT kan butuh biaya itu ya gitu jadi kita melakukan sesuatu berdasarkan kondisi existing yang belum ada yang jelek-jelek yang kurang di foto gitu ini program prioritas ya program prioritas ini kira-kira apa ini Bu Ida Nur Hayati prioritas apa ini ayo dibuka Bu Ida yang disable oh ini disable betul yuk jadi disable ini program prioritas untuk orang yang berkebutuhan khusus ya untuk termasuk orang tua ya yang perlu semacam pendampingan ya berikutnya juga ada program prioritas untuk pementasan kemiskinan ya kasihlah ini bantuan bantuan apa modal dasar untuk membentuk sesuatu dasarnya apa Bu ternyata dia punya halaman halamannya tanamannya apa pisang bikinlah diajari ya cara membuat pisang tapi jangan hanya bikin keripik pisang tinggal bukan begitu tuntas menyelesaikannya bikin keripik pisang ada wadahnya ada timbangannya ada apa itu namanya sealernya kan gitu ya manis nanti ibu sekalian program prioritas yang lain apa kesenian ya digarap itu banyak sekali di Indonesia unit-unit nanti jangan-jangan aku ditinggal lungok ya Bu Rahma Bu Rahma kita lihat ini pernah jalan-jalan kesini enggak Bu Rahma apa teki lawang sewo prof apin tertenan itu yang khas batik semarangan garap itu ya kan saya lihat banyak itu industri penghasil batik itu batiknya hanya dilipat-lipat bungkus plastik selesai kira-kira diapain ya Bu Aceng Aqua Aquinia Bu Aceng Aquinia kira-kira diapain ini dikasih packaging kan kasih kotak-kotak yang eksklusif sehingga orang menghasil menghadiahi Pak Rektor Pak Syafik Fauzi wah ini loh Pak Rektor saya itu habis membangun anu apa temennya industri batik semarangan itu jadi bagus banget loh ini ini loh anu bisa dikasihkan Pak Rektor kepada tamu-tamu fakultas atau universitas kan gitu ya kan terus kemudian Bu Sri Nawatmi datang ke industri tahu bakso semarang ternyata yang dikotai elek-elekan gitu bantu mereka terima kasih ya nah ini yang saya jumpai di kabupaten semarang ini jadi mereka menggunakan kom berbasis jadi kerajinan berbasis limbah jagung ya jadi dibikin bunga dibikin kap lampu dibikin macam-macam lah ini ya kemudian kalau ibu bapak sekalian datang ke kendal itu banyak sekali seperti ini banteng-banteng yang di packaging secara sederhana memasaknya juga secara kasar laajari bagaimana mereka itu memproduksi dengan baik kasih bantuan kasih mereka apa cara memasarkan bagaimana ngeter-ngeter ke customer COD gitu kan istilahnya ya Bu Ajeng nah sistemnya seperti itu sekarang kalau seperti ini itu obo kiro-kiro Bu Endang Lestaryana Bu Endang Ibu Bu Endang Lestaryana ini kira-kira produk basah gitu dirubah sama teman-teman ini jadi pernah makan pancake Bu Endang Lestaryana itu kan dari apa itu namanya kulit dari tepung begitu dalamnya ada ekstrak durian dibikinlah seperti ini packagingnya juga yang bagus dicetakkan didesainkan dibantu pemasarannya jadi total dari yang hanya petani durian gelundungan menjadi durian produksi lo bu kalau sudah kan harus itu dalam bentuk apa itu namanya cooler harus di cooler box gitu iya kasihlah ini apa kulkas harganya hanya 3 juta ya kan kemudian labu listriknya itu nanti gimana bu gak cukup mereka hanya 450 bilang itu sama pak bambang sudihano kasih itu solar cell nah gitu ini segala sesuatu yang ada di lapangan bantu dengan sumber daya yang ada di tempat ibu bapak sekalian nah ini adalah contoh ya contoh pak syafik pak agus budi budewi penyampaian itu harus cantik penyampaian proposal ya karena reviewer itu pusing lo kok pusing kenapa lah gawiane gitu iya karena saya kadang harus dalam 10 hari menyelesaikan 600 proposal ngapong gak pusing kalau urayanya hanya kata-kata maka bu ajeng proposalnya itu harus dibikin secantik mungkin kayak bu ajeng gitu neono gambar alat yuk alatnya masukkan situ kalau mau jadi produksi tertentu dengan pemasaran secara online nanti screenshotnya layar untuk dipasarkan secara online di facebook di instagram didesinkan disitu kasih bentuknya gini jadi output inputnya prosesnya outputnya di bawahnya itu dikasih narasi singkat inputnya sekarang berapa bahan bagunya diproses kecepatannya dari berapa berubah menjadi berapa dan nanti keuntungan secara finansial itu seperti apa kan gitu sekarang semua podo moco ini semua sambil lihat Pak Bambang Pak Bambang lihat yang kanan langsung langsung ke profil mitra mau garap produksi yogurt ya cerita mitra yang bikin produksi yogurt itu layang sebelah kiri mau membantu perempuan di desa Majaksiki ikut tidak ada cerita statistik Indonesia bahwa perempuan di Indonesia itu ada sekian dibanding laki-laki itu ada sekian itu ceritanya kedawan Pak Bambang ya maka cara penyampaian proposal itu penting banget sistematis yang seperti yang kanan ini jangan diulang seperti yang kiri ya nggak boleh lebih dari 500 kata ya Bu ya 500 kata itu singkatannya ringkasannya oh ringkasannya kalau pendahuluan itu bisa 2000 mantap nanti pas punya rencana untuk menyusun bikinlah kalimat pendek-pendek nggak usah panjang-panjang karena nggak perlu panjang-panjang buka-buka jurnal yang paling apa baru nggak perlu ini lihat yang kiri yang kiri itu tak tolak yang kanan itu saya terima apa alasannya yang sebelah kiri itu lebih besar dari 500 kata ringkasannya yang kanan ya Pak Jatisa Songko Mbak Emma Rahmawati ini benar-benar sistematis sekali kondisi existing jeleknya kayak apa kurangannya kayak apa masuk masuk dalam dua lingkup produksi karu pemasaran atau pemasaran dengan manajemen atau manajemen dengan proses produksi ya atau lingkup yang lain yang non-produktif juga boleh ditunjukkan secara sistematis alatnya mau dikasih apa nanti jadinya seperti apa luarannya kayak gimana ini Bapak dan Ibu sekalian ringkasan itu harus lengkap sekali lagi Mbak Emma Rahmawati ini harus lengkap ringkasannya ya Bu Emma kayak gimana ya cantiknya aku pengen kenalan iya ibu Emma di Jogja Bu oh Bu Emma ya tapi kan ya onan sama-sama ya nah sekarang Pak Bambang Sutejo ini ringkasan jadi artinya harus lengkap semua angka-angka terkuantifikasi gak boleh masyarakat di sekitar pantai ekonominya kurang mapan gak boleh nanti sesudah kegiatan apa masyarakat pinggiran pantai akan lebih makmur gak boleh itu bahasanya Pak Lurah bahasanya akademisi Pak Bambang Sutejo itu harus ada angka dari pendapatan 700 ribu per bulan menjadi 1 juta 100 ya kan dari produksinya tadinya hanya satu macam ikan curah menjadi ada 7 varian mulai dari nugget bakso abon abon rasa pedas rasa manis rasa bayar katanya gitu ya kan gitu jadi bikin ringkasan juga harus operasional nah sekarang kita lihat beberapa kawasan yang ada di sekitar ibu bapak sekalian ini yang diunggulkan di daerah-daerah tertentu ini kira-kira pantai apa ya yang suka jalan-jalan apa ya ini ya ibu roro sri 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 artati ini kira-kira pantai mana ya ini ya ini pantai yang ada di kabupaten semarang ini enggak tahu di daerah kecamatan tawangsari ini ya silahkan dilihat di sana ayo sesok jalan-jalan aku dijak ya kan gitu jadi lihatlah lokasi di sini sambil jalan-jalan dengan keluarga dengan siapa kenalannya begitu sambil dilihat apa yang kurang di situ masukkan di dalam proposal ya ini contoh bu apa ya bu sari yun bu sari yun ini contoh teman dari Wai Kambas dia biayanya hanya 35 juta bu bu bapak sari yun oh ya ya sari itu biasanya nama perempuan tapi ini bapak ya oh seneng aku ya berarti spesifik pasaryun ya ini loh jadi ini di desa Wai Kambas yang tempat sekolah gajah itu seringkali karena gajah itu sering menyeberang ke permukiman penduduk lihat kursor saya ya ke permukiman penduduk mereka itu seringkali mengijak-ijak tanaman yang dibudidayakan menyerang permukiman penduduk kemudian juga kadang merusak tanaman yang sedang dibudidayakan oleh masyarakat nah akhirnya oleh teman dari Unila dibikinlah itu sebagai daerah wisata ini dibikin apa sungai buatan supaya gajah tidak melewati kemudian disini dibikin wisata yang datang orang asing ini orang asing ini dipasarkan dengan secara online dan biayanya per orang per paket tiga hari itu 50 dolar paketnya apa bukan paket yang indah-indah tetapi mengenal kehidupan tradisional disampaikan dengan cara yang baik ini jadi para warga asing ini diajari cara menanam padi nyeblung sawah sudah begitu mereka diajari bagaimana nutu padi ya kan terus habis jadi beras kemudian diajari bagaimana menanak nasi bukan dengan rice cooker ya pak indro bukan dengan rice cooker dengan apa dengan keran kerannya bagaimana kerannya ditiup-tiup begitu pada saat ditiup itu keluarlah asap itu mereka tertawa-tawa karena itu bagi mereka itu sesuatu yang aneh gitu loh ya kenapa orang bisa dengan teknologi seperti itu masih hidup gitu ya ya jadi kemudian wisata berikutnya adalah bagaimana melakukan packaging apa di unit-unit produk dari masyarakat di sana gitu jadi gajah yang tadinya dijerat dimatikan dipanah dan lain sebagainya itu menjadi bagian dari wisata yang ditawarkan baik wisata domestik maupun nasional masyarakat di sana punya rumah dibikin menjadi guesthouse nah terus guesthouse kan mereka perlu yang bersih karena orang asing sukanya tempat tidur yang bersih dibelikan spray putih bantal warna putih dari hotel yang merupakan barang pekas jadi hotel itu seringkali jual sarung guling sarung bantal sarung spray pekas nah itu dibeli kemudian dikasih pemutih bersih undesonya orang-orang asing itu nginep 3 hari acaranya mereka memandikan gajah gajah itu mandinya sehari 2 kali loh bapak kalau enggak mereka bisa protes dengan caranya sendiri yang paham adalah magotnya magot itu apa itu namanya seperti pawang pawang gajahnya ini masing-masing gajah ada namanya nah itu jadi atraksinya memandikan gajah memberi makan bertani memasak nah begitu bagi orang asing itu excited ya itu dibikin kegiatan menjadi sukses story ini bapak dan ibu sekalian ini beberapa kasus penolaan proposal Pak Sunar sama Pak Hediono syarat administrasinya tidak terpenuhi jumlah kata tidak sesuai dengan kerempuan maka sebelum di kumpulkan jumlah katanya dikontrol ya kan terus kemudian uraian masing-masing bab tidak ringkas padat kurang atraktif kan tadi saya bilang dibikin warna-warni dik bagian metriknya juga dikasih warna-warna gambar peralahan yang mau disumbangkan juga kasih warna begitu kemudian kemudian luarannya juga begitu harus dikasih di media apa investasi peralatannya apa saja ditunjukkan terus kegagalan yang lain lagi adalah karena kebanyakan hanya administrasinya keuangan itu untuk membayar narasumber uang transport ATK uang harian tidak ada investasi yang diberikan ke mitra perlu saya berikan apa itu namanya pengingat pada Pak Joko eh kok Pak Joko Pak Agus Budi Santoso QC dari usulan proposal itu ya kalau ada anggaran itu investasi yang diberikan kepada mitra dikasih kurung jadi blender beli blender beli mixer beli spinner alat-alat mahal-mahal lainnya kurung diberikan kepada mitra dengan bukti berita serah terima kemalatan bermaterai harus dibunyikan begitu Pak Adiono kalau enggak nanti reviewer akan curiga eh jangan-jangan itu hanya untuk pelaksananya saja seperti yang kita alami di beberapa daerah ini kesalahan umum proposal kadang melanggar etika jadi saya itu pernah datang visit ke lokasi tertentu alatnya catnya masih basah nah ternyata sesudah saya tanyakan kepada mitranya ini alatnya mau dikasihkan apa enggak kok catnya masih basah bu alatnya ini dipinjamkan dua bulan loh kok catnya masih basah lah baru kemarin bilang gitu nah ini berarti apa dia melanggar etika pelaksana itu karena alatnya hanya dipinjamkan padahal seharusnya kan alatnya itu diberikan begitu Pak Ali Maskur Pak Bogi ya Pak Arief silahkan mulai mengajukan proposal tapi enggak boleh ada kesalahan sedikitpun saya kira itu ibu bapak sekalian silahkan kalau mau ada yang tanya selamat menikmati